Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan Serta menceritakan mengenai informasi dan breakdown terbaru yang tidak kalah menariknya Dari manga bekuantam Tokyo Revengers Oh iya, dari awal Oji-san mau sampaikan ya Bahwa ini bukanlah video spoiler atau bocoran terbaru dari chapter 247 Melainkan sebuah video yang sepenuhnya berisikan tentang breakdown tergila yang pernah Oji-san buat So, bagi kalian yang tidak suka dengan konten seperti ini Kalian bisa langsung skip aja ya video ini Dan tunggu sampai bocoran chapter 247 Oji-san buat nanti malam atau besok pagi Sebaliknya, jika kalian penasaran dan ingin tahu mengenai hal gila apa saja yang akan kami bahas Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Mungkin pembahasan kali ini bagi sebagian orang sangat tidak penting Namun menurut kami info terbaru ini sangat sayang sekali untuk kita lewatkan Karena semua berita terbaru tersebut akan merubah semua pandangan kita selama ini Kepada Sano Manjiro dan juga Hana Gaki Takemichi Kabar ini datangnya dari akun resmi Ken Wakui Sensei Dimana pada 3 hari yang lalu, tema musik ofisial untuk Sano Manjiro dan Hana Gaki Takemichi Yang berjujul Stay telah dirilis secara resmi Dengan berkolaborasi dengan salah satu musisi internasional Yaitu Kid Leroy dan juga Justin Bieber Menariknya, dari film pendek tersebut kita pun akhirnya diberikan penggalan cerita Tokyo Revingers Dalam sudut pandang yang berbeda Yaitu dari sudut pandang Sano Manjiro Ada 3 poin penting yang akan kami bahas di sini Pertama, di awal video ini kita diperlihatkan momen pertemuan pertama Antara Sano Manjiro dan juga Hana Gaki Takemichi Dimana pada momen itu, terdapat 2 sudut pandang yang berbeda Yaitu dari Takemichi dan juga dari Sano Manjiro Dalam salah satu ingatan masa lalu Takemichi Terlihat Maiki yang datang menghampiri dirinya dengan wajah dan penampilan yang sangat mengintimidasi Namun dalam ingatan Maiki justru sebaliknya Maiki datang ke arah Takemichi dengan sangat bersahabat Maiki pun terlihat dengan lembut memegang kepala Takemichi sambil berkata sesuatu Apakah benar kau ini anak SMP? Nah bisa dilihat kan, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari momen pertemuan pertama antara kedua orang sahabat tersebut Namun terlepas semua perbedaan itu, ada satu buah fakta yang sangat mengejutkan Yaitu ini bukanlah pertama kalinya Maiki mencari Takemichi Dan ini bukanlah pertama kalinya Maiki bertemu dengan Takemichi Teori tersebut dikonfirmasi langsung dengan potongan lirik berikut I do the same thing I told you that I never will Aku melakukan hal yang sama Padahal aku sudah pernah bilang kepadamu Aku tidak akan pernah melakukannya lagi Dan I told you I change even when I knew I never could Yang artinya Aku pernah berkata aku akan berubah Namun nyatanya aku tidak pernah bisa Menarik banget bukan? Berdasarkan semua lirik dan gambar visualisasi yang ada pada video klip tersebut Maka bisa kita asumsikan Bahwa salah satu dari mereka ada yang terjebak di dalam pengulangan waktu atau time loop Karena video klip ini dinarasikan oleh Maiki Maka untuk saat ini kita anggap saja Maikilah orang pertama yang terjebak di dalam pengulangan waktu Itulah alasan kenapa Maiki datang mencari Takemichi dan langsung berkata Apa benar kawanak SMP? Dari kalimat itu bisa kita tarik dua hipotesa Pertama Mungkinkah di garis waktu lain Maiki dan Takemichi bertemu namun di usia yang berbeda? Bisa saja mereka berdua bertemu sejak masih kecil Atau malah mereka berdua bertemu ketika mereka sudah SMA Kedua Mungkinkah Maiki orang yang mendorong Takemichi? Hingga Takemichi bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa pergi ke masa lalu Itulah yang menyebabkan Maiki datang mencari Takemichi Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya kita bahas poin yang kedua Kira-kira ada yang masih ingat gak ya? Pada video ini kami sudah pernah sampaikan Jika kemungkinan Maiki sudah sadar bahwa hanya Takemichi sajalah Orang yang bisa menyelamatkan semua teman-temannya termasuk dirinya sendiri Dari dark impulsivity atau kepribadian ganda yang ada di dalam dirinya Nah lagi-lagi hal tersebut sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Ken Wakui Melalui lirik dan kata-kata berikut Ya artinya Kau tahu kan Aku tidak bisa mencari orang lain lagi yang sehebat dirimu Aku butuh kau untuk tetap tinggal Intinya disini Maiki tidak ingin Takemichi pergi kembali ke masa depan Dan Maiki ingin Takemichi untuk selalu ada di sampingnya Karena hanya Takemichi sajalah Orang yang mampu membuat Maiki bisa tetap waras Semua statement di atas pun semakin dikuatkan dengan potongan lirik selanjutnya Karena ojisan gak bisa nyanyi Jadi ojisan langsung bacain aja ya bahasa Indonesia nya Ketika aku jauh darimu, aku rindu sentuhanmu Kau adalah alasan aku percaya dengan yang namanya cinta Sangat sulit bagiku untuk bisa percaya orang lain Dan aku takut aku akan mengacaukan semuanya jika tanpamu Tidak mungkin aku membiarkanmu terdampar Karena kamu tidak pernah meninggalkanku dengan tangan kosong Kau pasti tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa hidup tanpamu Wah gila banget ya Kalau kalian lihat langsung video klipnya Pasti kalian bakal ngerasain hal yang sama dengan ojisan Semua penggialan lirik tersebut sangat relevan sekali dengan cerita dari Sano Manjiro Pantas saja tidak peduli seberapa banyak Takemichi berhasil merubah masa lalu Mikey pada akhirnya tetap menjadi seorang kriminal yang sangat kejam di masa depan Ternyata masalahnya bukan ada di Kisaki, Baji, Draken, ataupun Emma Melainkan Hanagaki Takemichi sendiri Coba kalian ingat-ingat lagi Setiap kali Takemichi berhasil memperbaiki masa lalu dan kembali ke masa depan Mikey selalu berubah menjadi orang yang kejam Dan selalu kalah dari kepribadian ganda yang ada di dalam dirinya Semua hal tersebut pun sangat berkaitan sekali dengan ucapan dari Mikey ketika dirinya berada di masa depan Manila Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat langsung aja ya panel manga ini Di momen itu Mikey berkata kepada Takemichi Kenapa kau pergi meninggalkan Toman? Aku ingin kita tinggal bersama Aku ingin kau ada di sampingku layaknya seorang kakak Nah ini dia poin gilanya Aku sudah mencoba memperbaiki semuanya seorang diri Tapi aku tidak pernah bisa mengendalikan semuanya Berdasarkan semua dialog tersebut Mari kita tarik dua hipotesa lagi Pertama, Mikey berubah dan kalah dengan kepribadian lain yang ada di dalam dirinya Karena Takemichi pergi meninggalkannya Kedua, Mikey sudah mencoba memperbaiki semuanya seorang diri selama ini Dari kalimat kedua ini Jelas sekali menunjukkan bahwa Mikey selama ini terus berjuang seorang diri Namun dirinya selalu gagal Masuk akal banget kan? Kalau kita semua saat ini berasumsi bahwa Mikey adalah seorang time leaper yang pertama Berdasarkan semua hal itu Oji-san pun jadi memiliki pertanyaan yang sama dengan Mikey Kira-kira apa ya alasan Takemichi selalu pergi meninggalkan Mikey dan keluar dari Toman Padahal seperti yang kita tahu Takemichi sejak pertama berjabung dengan Toman Ingin sekali menjadi orang penting di dalam geng Tokyo Manji Lantas, apa yang terjadi selama kesadaran Takemichi ada di masa depan? Sayangnya Takemichi sendiri sama sekali tidak ingat Apa saja yang terjadi kepada dirinya Oleh karena itu saat ini tidak ada satupun orang yang mempunyai jawaban pasti Mengenai semua pertanyaan di atas Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir yang merupakan penutup dari video kali ini Jika kita perhatikan baik-baik Dalam video klip tersebut terlihat mata dari Sano Manjiro yang pada akhirnya bisa kembali bersinar Setelah melihat kehadiran dari Hanagaki Takemichi Untuk poin ketiga ini kami gak perlu dijelaskan panjang lebar ya Karena kami yakin kalian semua pasti sudah paham apa maksud dari gambar ini Yep, betul sekali Intinya Takemichi adalah cahaya bagi Sano Manjiro Dan hanya Takemichi sajalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Sano Manjiro Serta hanya Takemichi saja yang bisa membuat Sano Manjiro tersadar Sangat sesuai sekali dengan narasi singkat yang ditulis oleh Ken Wakui Pada official video klip Tokyo Revengers Yaitu Tokyo Revengers berfokus kepada ikatan antara sang karakter utama Yaitu Hanagaki Takemichi Dan karakter yang memegang kunci dari semua cerita Tokyo Revengers Yaitu sang presiden dari geng Tokyo Manji Yang bernama Sano Manjiro alias Mikey Poin pentingnya Mikey adalah kunci dari semua cerita Tokyo Revengers Nah narasi singkat tersebut lagi-lagi menguatkan sebuah teori Jika Mikey lah orang yang mendorong Takemichi di garis waktu utama Dan Mikey lah orang pertama yang menjadi kunci Dari kekuatan time leaping yang dimiliki oleh Hanagaki Takemichi Ya apapun itu Yang jelas orang yang pertama mendorong Takemichi Pasti mempunyai kemampuan time leaping juga Hanya itulah penjelasan paling masuk akal Soal dari mana datangnya kekuatan time leaping Takemichi Sekali lagi ujisan sampaikan ya Jika semua narasi ini berasal dari sumber ofisial atau sumber yang resmi Perihal penafsirannya ujisan kembalikan lagi kepada kalian semua Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Ya re ya re da wa